Intro Berhenti membandingkan diri dengan orang lain, setiap orang punya suara waktunya sendiri Sama seperti peta waktu dunia, suara waktu setiap orang berbeda-beda Ya ampun, umur gue udah segini, tapi kok masih gini-gini aja ya Kata suara di kepalamu setelah melihat feed Instagram seorang teman yang seangkatan Produktif banget deh, pinter manage waktunya Gue kok kayak gak ngapa-ngapain gini Lagi-lagi suara di kepalamu setelah melihat unggahan seorang teman dengan update kegiatan sehari-harinya Merasa familiar dengan situasi tersebut? Terkadang tanpa kita sadari, kita seringkali membanding-bandingkan diri dengan orang lain Entah dengan sirkel pertemanan lingkungan paling terdekat Atau bahkan dengan orang yang hanya kita ketahui dari media sosial seperti Instagram Mulai dari pencapaian di umur yang tidak beda jauh atau istilahnya seangkatan Hingga mungkin pada penampilan visual Yang seringkali terlewat dari kita adalah Apa yang kita lihat dari media sosial hanya memperlihatkan seujung jari kehidupan seseorang Begitu pula dengan kehidupan teman sebaya yang berbagi cerita dengan kita Banyak orang cenderung menampilkan kebahagiaan dan hal-hal baik di halaman Instagram mereka Tetapi cerita dibaliknya, siapa yang tahu? Setiap orang lahir dengan porsi gagal dan porsi berhasilnya masing-masing Mungkin ini hanya perihal waktu Kapan porsi gagal tersebut dihabiskan dan kapan keberhasilan akan tercapai? Ada seseorang yang baru di usia ke-40 tahun sukses berwira usaha Ada yang sejak usia 16 tahun telah memulai karir sebagai penyanyi Apakah seseorang di usia 40 tahun tersebut dikategorikan gagal karena di usia yang ke-16 tahun? Mungkin saja dia belum menghasilkan apa-apa? Seperti yang terjadi di muka bumi ini, ratusan negara memiliki sona waktu yang berbeda-beda Selisih perbedaan waktu dari yang hanya beberapa menit hingga terpaut jauh sampai berbeda tanggal dan hari Misalnya, perbedaan waktu Indonesia dengan Amerika Serikat yang terpaut 660 menit Tertera bahwa Jakarta lebih cepat 11 jam daripada Washington DC Tetapi, apakah ini menandakan Washington lebih lambat dan terlambat daripada Indonesia? Terkadang kita melihat hidup seperti sebuah perlombaan Siapa yang paling cepat? Ia yang lebih unggul Seseorang akan terlihat seolah dia jauh sekali di depan mata kita Dan terkadang kita akan merasa kita tertinggal jauh di belakang mereka dan tidak beranjak kemana-mana Tetapi, sesungguhnya setiap orang telah memiliki lini masanya masing-masing Dan lini masanya berbeda dengan lini masamu Ada yang perlu mendaftar 7 kali audisi baru lolos diterima di percobaan ke-8 Ada yang ditolak di sekolah A, tetapi ternyata dapat berkembang lebih baik di sekolah B Penghabisan porsi gagal dalam hidupmu perlu dihadapi dengan semangat pantang menyerah Setelah jatuh sebanyak 7 kali Siapa yang tahu ketika kamu memutuskan bangkit di kesempatan ke-8 Kamu akan menuai porsi keberhasilan? Bayangkan, apabila kamu memilih tenggelam bersama rasa sedih dan kecewa Lalu kamu memutuskan berhenti untuk melakukan percobaan ke-8 kalinya Mungkin jalan ceritanya akan berbeda Apabila dengan melihat pencapaian orang lain dapat membangkitkan semangat dan gara hidup Untuk terus berkarya dan berkembang Mungkin itu menjadi keuntungan yang positif Tetapi apabila hal ini malah semakin menekan kamu Dan membuat kamu mendorong diri terlalu keras untuk berusaha produktif Mungkin sudah saatnya untuk kembali merenungkan dengan diri sendiri Apakah cara ini sehat untuk mentalmu? Atau cara ini telah menjadi sesuatu yang toksik bagi dirimu? Melakukan sesuatu secara tergesa-gesa dan tanpa persiapan yang matang Hanya akan menghasilkan sesuatu yang tidak maksimal Jangan jadikan keberhasilan orang lain sebagai patokan atau target bagimu Kamu juga perlu menyadari kemampuan yang kamu miliki Dan tetap bersyukur atas apa yang telah kamu punyai sekarang Buat targetmu, bangun mimpi-mimpimu setinggi mungkin Tetapi berekspektasilah serendah-rendahnya Bahkan setiap orang memiliki kategori berhasilnya masing-masing Ada seseorang yang mendapatkan nilai sempurna di kelas Lalu ia merasa sudah berhasil mencapai targetnya Ada seseorang yang berhasil menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu Dan sudah merasa cukup Keberhasilan tidak selalu berpaut dengan angka yang semakin tinggi semakin bagus Keberhasilan juga mungkin bukan berupa seberapa banyak pengalaman yang tertera di data profilmu Sesuatu yang menurutmu bukan suatu pencapaian keberhasilan Mungkin saja di mata orang lain merupakan target yang ingin mereka capai Dan begitu pula sebaliknya Sesuatu yang menjadi tujuanmu menuai keberhasilan Bisa jadi bukan sesuatu yang dikategorikan suatu keberhasilan bagi orang lain Rayakan keberhasilan-keberhasilan kecil yang dapat kamu lakukan hari ini Seperti berhasil menjadi pendengar yang baik bagi seorang teman yang bersedih hari ini Berhasil menyelesaikan tugas yang dikejar tenggat waktu tanpa perlu mengorbankan jam tidur Dengan begitu kamu beralih dari membanding-bandingkan diri memaksa ia menjadi seseorang yang mungkin bukan kamu Menjadi lebih menghargai dan mengapresiasi dirimu sendiri Setiap orang sudah mempunyai arena balapnya masing-masing Dan mereka berlari dengan kecepatan mereka Tidak ada yang terlambat maupun terlampau cepat Ini hanya perihal waktu yang tepat untuk bertindak Setiap orang memiliki zona waktunya masing-masing Jadi berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain Bercokol dengan hati iri dan dengki Hanya mengakibatkan kamu overthinking dengan dirimu sendiri Terus mempertanyakan diri tanpa mulai bertindak sesuatu Hanya akan menghabiskan waktumu dengan sia-sia Mulai buat perencanaanmu Mulai buat karyamu Habiskan porsi gagal Dan jangan mudah menyerah untuk menuai porsi-porsi keberhasilanmu Salam hebat Luar biasa Terima kasih telah menonton